Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Baytulmal Pada kesempatan kali ini Baytulmal akan bercerita kepada para sahabat sekalian Tentang kisah cinta Taubah dan Layla Yang cintanya tidak diristui oleh kedua orang tuanya Hingga keduanya kembali ke pangkuan sang ilahi Layla merupakan penyair perempuan di era Umawiyah Yang syairnya dipuji oleh penyair-penyair besar Seperti Abu Tamam Abu Ala Al-Ma'ari Dan Abu Nawas Bahkan Abu Nawas konon menghafal diwan Layla Al-Akh-Yaliah Layla yang dikenal dengan syair-syairnya Juga pernah mendapatkan imbalan Dari Muawiyah bin Abu Syafiyan Sebab syair yang dilantunkannya Bahkan saat bertemu dengan Al-Hajjad bin Yusuf Yang terkenal zolimpun Layla mendapatkan imbalan dan pujian darinya Layla sendiri berasal dari Bani Amir Sebuah suku yang terkenal sebagai salah satu suku yang terlibat dalam peperangan membela Islam Sekaligus terkenal sebagai suku yang orang-orangnya romantis Keahliannya dalam membuat dan melantungkan syair Tidak lepas dari perjalanan hidupnya Termasuk kisah asmaranya bersama sepupunya yang bernama Taubah Sosok lelaki pemberani Berbudi pekerti luhur Dan pandai berbahasa Cinta mereka berdua sudah tumbuh sejak kecil Karena intensitas pertemuan keduanya Sebab saat masih kecil Layla Al-Akh-Yaliah Banyak menghabiskan waktunya bersama sepupunya Taubah bin Al-Hamir Kedekatan dan seringnya perjumpaan tersebut Menumbuhkan benih cinta di antara keduanya Empati yang berunjung pada rasa cinta itu pun Berlanjut hingga keduanya dewasa Taubah menjadi lelaki pujaan Layla Dan Layla menjadi wanita pujaan Taubah Kepada lelaki pujaannya Layla sering menuliskan berbagai pujian dan syair romantis kepadanya Begitu juga sebaliknya Salah satu pujian Layla kepada Taubah adalah Pemuda yang terus bertambah kebaikannya sejak kecil Hingga ia tumbuh sebagai pemuda idaman Waktu demi waktu pun telah berlalu Dari keintiman antara keduanya Semakin kuat dan mengebu-gebu Rasa saling mencintai di antara mereka berdua Semakin menyatu Hingga akhirnya Ayah Layla Tidak merestui hubungan cinta itu Kisah cinta terlarang antara keduanya pun menyebar Ayah Layla yang tidak merestui hubungan mereka berdua Akhirnya menjodohkan dan menikahkan Layla Dengan lelaki bernama Abu Al-Azla Meski sudah menikah Ayah Layla masih memberi kesempatan kepada Taubah Untuk bersilaturahim Hingga Taubah menghempuskan nafas terakhirnya Cinta keduanya pun tak ditakdirkan Untuk bersatu di dunia Ibnul Jauzi dalam Zemul Hawa Menjelaskan bahwa Suatu ketika saat Al-Hajad bin Yusuf berketemu dengan Layla Dia pernah bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitarnya Apakah kalian tahu siapa perempuan ini? Mereka menjawab Tidak wahai Amirul Muminin Namun kami tidak melihat perempuan yang lebih fasih lisannya Lebih bagus bicaranya Lebih cantik wajahnya Dan lebih hebat syairnya Daripada dia Al-Hajad kemudian berkata Ini adalah Layla Yang mana Taubah Al-Khaffaji Mati karena mencintainya Al-Hajad kemudian melihat Layla seraya berkata Lantunkanlah kepada kami Sebagian syair yang diucapkan oleh Taubah Tentang dirimu wahai Layla Layla kemudian memenuhi permintaan Al-Hajad Dia pun mengucapkan sebuah syair Apakah Layla menangis ketika aku mati sebelumnya Dan para perempuan yang melayat berdiri di atas kuburku Sebagaimana apabila kematian menimpa Layla Maka aku akan menangisinya Dan air mata mengalir deras dari mata ini karenanya Begitulah syair yang dibacakan oleh Layla Yang dibuat oleh Taubah Hingga akhirnya setelah beberapa waktu Layla bersama suaminya sedang melewati kuburan Taubah Namun Layla tak mengetahui Jika kuburan tersebut adalah kuburan Taubah Sang suami kemudian bertanya kepada Layla Wahai Layla apakah engkau mengetahui kuburan siapa ini Tidak Suami Layla kemudian memberitahu syair yang berkata Ini adalah kuburan Taubah Ucapkanlah salam kepadanya Mendengar ucapan suami Layla langsung berkata Berlalulah apa yang kamu inginkan dari Taubah Tulangnya sudah hancur Suami Layla lalu berkata Aku ingin menghinakannya Bukankah dia yang mengatakan Andai Layla mengucapkan salam kepadaku Dan aku telah dibalut dengan debu dan batu Aku akan menjawab Sebagaimana salamnya orang yang ramah Dan ceria kepadanya Gemah dari sisi kuburan akan berbunyi Begitulah yang dikatakan Taubah saat masih hidup Sang suami ternyata menginginkan Layla Untuk memberi salam kepada Taubah Dia pun kembali berkata kepada Layla Demi Allah Kamu harus mengucapkan salam kepadanya Layla kemudian mengucapkan salam Assalamualaikum ya Taubah Warahmatullahi wabarakatuh Lakafima sirta ilaih Tak lama kemudian Setelah Layla mengucapkan salam di kubur Taubah Tiba-tiba datang seekor burung Dari area kuburan tersebut Burung itu langsung menghampiri Layla Dan menghantamkan kepalanya di dada Layla Tak lama kemudian Layla kesulitan bernapas Hingga akhirnya meninggal dunia Dia pun kemudian dikuburkan Di samping kuburan Taubah oleh suaminya Orang yang mencintainya sekaligus orang yang dia cintai juga Setelah beberapa waktu dikuburkan Ternyata tumbuh dari kubur Taubah Ternyata tumbuh dari kubur Taubah suatu pohon Dan tumbuh juga suatu pohon dikubur Layla Kedua pohon tersebut kemudian tumbuh Memanjang ke atas dan saling bertemu Keduanya memang tidak disatukan di dunia Namun dua pohon yang tumbuh dan bertemu menjadi satu Barangkali bisa menjadi bukti Bahwa keduanya masih saling mencintai Walaupun orang tua tidak merestui Hingga akhirnya Keduanya sama-sama kembali ke pangkuan ilahi Begitulah Tuhan menciptakan rasa cinta dalam diri manusia Terkadang hanya mempertemukan Tetapi tidak menyatukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh